Ruben Onsu ungkap trik jitu sukses bangun bisnis Sukses jadi presenter kondang Ruben Onsu mantap melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Pria berusia 38 tahun ini bahkan berhasil masuk dalam jajaran artis yang sukses jadi pengusaha. Berawal dari bisnis ayam petelur, saat ini Ruben dikenal sebagai pengusaha kuliner yang sukses. Suami Sarwenda ini membuktikan dirinya bukan anak kemarin sore di bidang bisnis lewat geprek bensu. Usaha kuliner yang ia bangun sejak 2017 itu sudah memiliki ratusan cabang di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, Ruben Onsu membangun usaha di ranah media dan digital lewat media Onsu Perkasa atau yang disingkat MOP Channel. Terbaru, ayah tiga anak ini sedang mengembangkan bisnis Frozen Food. Tak tanggung-tanggung, Ruben memiliki pabrik sendiri untuk bisnis baru yang diberi nama Ben Sunutrindo itu. Bukan sekedar aji mumpung, Ruben mencurahkan waktu dan energi untuk mengelola bisnisnya. Ruben juga punya strategi khusus yang jadi rahasia dibalik kesuksesannya membangun geruita bisnis. Apa saja itu? Mari kita simak. Pertama, konsisten dan kreatif. Salah satu strategi Ruben agar berbagai lini bisnisnya tetap bertahan adalah dengan tetap konsisten dan kreatif. Meski tidak mudah, strategi ini dapat membantu bisnisnya berkembang dan bertahan hingga kini. Pria kelahiran Jakarta ini bahkan punya kebiasaan bangun pagi setiap hari untuk mengasah kreatifitasnya. Ruben mengaku kebiasaan ini membuat pikirannya segar sehingga membantu ia berpikir lebih jernih. Kedua, sering berinovasi. Ruben paham betul jika inovasi dapat mengembangkan bisnisnya jadi lebih besar. Untuk itu, ia sering berinovasi dengan menciptakan gebrakan baru yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Misalnya, geprek Ben Su kini bukan hanya menyajikan menu ayam geprek. Ruben menghadirkan beragam menu lain sebagai bentuk inovasi seperti menu ayam terbang, ayam tumbuk, dan mie geprek. Selain itu, Ruben juga membuka lini bisnis kuliner lainnya. Mulai dari Ben Su bakso, Ben Su drink, Tapenya cake, hingga Ben Sunda yang mengusung konsep resto all you can eat. Ketiga, fokus dan tidak latah ikut tren bisnis. Fokus pada satu titik jadi salah satu rahasia dibalik kesuksesan Ruben Onsu dalam bisnis kuliner. Menurut Ruben, banyak orang gagal karena tidak fokus menjalani satu pekerjaan. Pemilik 37,3 juta pengikut di Instagram itu membeberkan untuk tidak cepat latah dan mengikuti arus yang ada. Termasuk dalam dunia bisnis. Ruben tidak tertarik berkecimpung pada bisnis yang tidak ia kuasai meski bisnis itu tengah jadi tren. Empat, turun ke lapangan. Sebagai pemilik usaha berskala besar, ternyata Ruben tidak ragu untuk langsung terjun ke lapangan. Ia selalu melibatkan diri dalam setiap perkembangan bisnisnya. Seperti kunjungan ke pasar untuk memantau langsung pemasaran produk frozen food miliknya. Cara ini membantu Ruben untuk mengetahui langkah selanjutnya yang harus diambil dalam mengembangkan bisnis. Sub indo by broth3rmax